Alhamdulillah. 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 Pada sempatan siang hari ini, bisa bertumpul kembali ke sebuah, kita coba belajar tentang masyarakat. Tadi Murara tidak bisa hadir, karena sedang ada kerjakan lain. Nanti yang tidak bisa hadir, mungkin bisa lihat rekamannya. Rekamannya nanti bakal share juga di WhatsApp. Materinya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dikirim tugas-tugas orangnya semuanya, yang kemarin presentasi. Sudah Pak, sudah semua. Kita akan belajar tentang masyarakat. Di sini ada yang ingin berpendapat tentang masyarakat? Apa definisinya kira-kira? Silahkan dibuka masyarakat. Kira-kira menurut kalian dengar kata masyarakat itu apa? Kelompok manusia, menurut adat istiadat. Kelompok orang yang hidup bersama, yang menghasilkan budaya. Menghasilkan budaya, adat istiadat. Oke. Sudah pada tahu gini, emang gak usah kuliah aja ya kayaknya. Oke, yang lain ada lagi? Itu kelompok penduduk, Pak. Kelompok penduduk. Oke, penduduk mana nih? Masyarakat. Masyarakat. Nah, apakah di dunia maya itu bisa disebut masyarakat? Netizen misalnya sebutnya. Iya, Pak. Disebut masyarakat. Disebut masyarakat, Pak. Kalau yang nyebut itu masyarakat, kenapa alasannya? Karena sama-sama manusia, Pak. Tapi kan di dunia maya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Karena tidak termasuk unsur. Tidak, Pak. Tidak termasuk unsur-unsur masyarakat. Tidak termasuk. Masyarakat, ya bener. Tidak, Pak. Emang yang masyarakat itu apa aja, kira-kira? Manusia sebagai anggota, lalu tempat tinggal, dan kebudayaan, nilai, dan norma. Oke, bagus. Materinya udah dapet kan ini, ya? Belum saya, Pak. Belum. Belum, belum, belum. Oh, belum, ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Yang itu udah dapet di LMS? Bapak, saya di WhatsApp, ya? Baik, Pak. Ya, Pak. Nah, kayak masyarakat. Menarik. Nah, kita ketahui bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial, ya? Tidak bisa kita tuh hidup sendiri. Maka dari itu, kalau ada orang sombong merasa bisa hidup sendiri, maka dipertanyakan kemanusiaannya. Nah, dari itu, kita, ya, sebagai... Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kita sebagai mahasiswa, sudahkah bermasyarakat? Sudahkah kita kenal siapa ketua RT-nya? Seberapa sering kalian berinteraksi dengan ketua RT, dengan RW, dengan karangkaruna misalnya, masyarakat sekitar, siapa saja tokoh-tokohnya. Jadi, harapannya setelah kalian mengenal tentang masyarakat itu apa, kalian di lingkungan masing-masing harus bisa bermasyarakat. Jangan sampai teman-teman, tidak cocok ya, kalau seorang mahasiswa ilmu sosial, ilmu politik, orangnya introvert. Tidak cocok sebenarnya. Karena pada dasarnya, orang ilmu politik, ilmu sosial, politik itu harus bersosial. Nah, maka dari itu, yang namanya misalnya sikap introvert, itu bisa dirubah. Yang namanya karakter sifat manusia itu bisa dirubah. Karakter glek misalnya, itu bisa dirubah. Dengan apa syaratnya? Syaratnya adalah merubah sebuah kebiasaan. Jadi kan tadi, Lepas sering bilang bahwa kita hari ini adalah akumulasi dari hari-hari yang kita lewati setiap harinya, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itulah jadilah hari ini kita. Nah, maka dari itu, kalau ingin merubah sebuah kebiasaan, maka rubahlah dari pola-pola yang itu menurut kita, itu hal-hal yang sia-sia, hal yang bermanfaat, itu mulai dikurangi. Karena itu, teman-teman harus bisa bermasyarakat dimanapun. Jangan sampai tidak kenal ketua RT-nya siapa, kemudian juga ketokoh agamanya siapa, ketokoh kemudanya siapa. Harus tahu, teman-teman, jangan sampai anak fisik tapi tidak kenal siapa di sekitarnya. Bahkan tetangga sendiri itu tidak kenal dengan baik. Nah, itu bukan mahasiswa fisik. Mahasiswa eksak sih tidak masalah. Karena mahasiswa eksak orangnya rata-rata individual. Tapi kalau kita orang sosial, harus kenal dengan siapapun yang di sekitar kita. Jangan sampai yang dekat tidak kenal, yang jauh tidak kenal. Karena kita nanti ketika sudah, setelah di kampus itu kembali ke masyarakat. Maka kemampuan kalian dalam berinteraksi dengan masyarakat itu menjadi penting. Kita lanjut. Masyarakat itu kita lihat dari segi misalnya bagaimana kehidupan kolektif dari hewan. Jadi manusia maupun hewan itu memiliki rasa kolektifitas. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada akal. Contohnya di sini, tapi juga pada jenis lain misalnya, berbagai pertanozoa, misalnya sel juga, dia berkelompok, berkolektif. Sama manusia juga, hidupnya itu kolektif. Namun, pada saat ini kita lihat kolektifitas itu kita lihat mungkin di media sosial. Di dunia nyata mungkin dia adalah orang yang berbeda, tapi di dunia maya dia orang yang aktif dan bersosial dengan baik. Ada yang seperti itu. Jadi, rata-rata, hari ini manusia itu dia memiliki dua karakter. Karakter di dunia nyata, karakter di dunia maya. Sebenarnya, dan ketika kita di dunia maya, kita bisa jadi siapapun. Mau maki siapapun, mau berbicara apapun, bisa. Maka dari itu, kita harus menjaga bagaimana konsistensi sikap kita. Ketika kita terbiasa di media sosial dengan sikap yang lain, maka itu akan tergambar suatu saat di sikap yang nyata kita. Maka dari itu, teman-teman, kalian semua di sini milenial, harus bagaimana memperlihatkan sikap yang baik. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia sosial. Media sosial. Ternyata, semua mahluk hidup itu dia, termasuk apapun, banyak sekali mahluk hidup yang hidupnya itu berkolektif, termasuk manusia. Ciri khas kehidupan kolektif itu pembagian kerja yang tetap antara berbagai macam subkesatuan sesuai dengan fungsi hidup, ketergantungan antarindividu, kerjasama antarindividu, dan komunikasi antarindividu. Nah, ini ciri khas kolektifitas dalam kehidupan. Pasti ada namanya pembagian tugas. Misalnya dalam sebuah keluarga, ada tugasnya ibu sebagai ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak yang untuk membantu ataupun belajar, dan sebagainya. Ada namanya itu pembagian kerja, termasuk dalam organisasi, termasuk dalam kehidupan sosial, bermasyarakat misalnya. Ketergantungan antarindividu. Jadi kita ini hidup ketergantungan dengan yang hanya di sekitar kita, alam. Pada hakikatnya kita itu adalah makhluk yang lemah. Lemah kenapa? Karena kita makhluk yang membutuhkan sesuatu untuk hidup. Kita saja bernafas di dunia ini itu membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kejadian alam semesta. Mulai dari matahari, bumi, tumbuhan, barulah kita bisa bernafas dengan baik atmosfer, barulah kita bisa bernafas dengan baik. Kalau tanpa itu semua kita tidak bisa bernafas. Hanya nafas saja kita butuh sesuatu. Kita juga karena sekuat apapun, kesehatannya sekuat apapun, ototnya sebesar apapun, tetap lemah kalau terjadi terkena penyakit. Satu-satunya apa? Mau sekuat otot apapun besarnya, kalau dia misalnya digigit nyamuk, eris agepti, pasti kena demam berdarah. Betapa lemah manusia, termasuk dengan virus corona. Makhluk kecil kasat mata, manusia itu lemah sekali oleh makhluk yang tidak memiliki fisik yang terlihat seperti kita. Maka dari itu, kita itu adalah makhluk yang lemah. Kali itu Rasulullah itu berkata, siapakah yang paling kuat di dunia ini adalah manusia yang bisa menahan nafsunya. Menahan amarahnya. Kemudian selanjutnya kerjasama antara individu. Dalam kehidupan sehari, kita harus bekerjasama di antara individu. Agar hidup kita bisa berjalan dengan baik. Tanpa kerjasama, kita bukan apa-apa. Jadi kesuksesan seseorang itu bukan dia sendiri yang bisa merasakan. Kalian bisa misalnya kuliah ataupun misalnya lulus S1, bukan karena kalian sendiri yang berjuang, tapi karena adanya dosen, adanya TU, adanya cleaning service, adanya semua pihak-pihak yang membuat organisasi ini berjalan dengan baik. Jadi intinya jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Apa sombong itu? Takabur itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian komunikasi antara individu. Di sini ada komunikasi. Jadi dalam sebuah individu itu harus ada namanya saling berkomunikasi. Nah ini kehidupan kolektif, baik itu hewan maupun manusia. Nah yang membedakan manusia itu adalah akalnya. Kalau hewan kan dia menggunakan naluri. Kalau manusia itu menggunakan akal, akal dan nalurinya. Makanya itu ketika manusia itu dia mengacuhkan akal pikiran, tidak memakai logiknya untuk bertindak dan berkomunikasi atau memperkerjasama, maka sama saja dia dengan hewan. Nah makanya itu manusia itu ciptaan yang mulia. Dia memiliki akal pikiran yang bisa membedakan mana benar dan mana yang salah. Namun dalam hal ini manusia itu sangat unik. Dengan dia memiliki kehendak bebas, feel well, maka dia bisa memilih sesuatu. Jadi manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya daripada malikat dan bisa lebih rendah derajatnya daripada hewan. Coba bayangkan dalam beberapa kasus manusia itu bisa membunuh anaknya sendiri. Padahal hewan saja segalak-galaknya singa, segalak-galaknya macan tidak mau berani membunuh anaknya sendiri. Ini manusia bisa membunuh anak, bunuh bapak, bapak bunuh anak. Bapak kandung memperkuasa anak kandung. Nah ini yang mengerikan. Manusia itu seperti itu. Misalnya ini contoh kecil. Sudah tahu manusia itu kalau tidak melaksanakan sholat itu mendapatkan dosa. Tapi tetap saja banyak orang yang tidak melaksanakan sholat. Karena kita di manusia itu makhluk yang unik. Dia memiliki kehendak bebas sehingga bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Dan secara sadar dia memilih hal tersebut. Selanjutnya. Nah ini wujud kolektif manusia. Di sini ada berbagai wujud kolektif manusia. Yang pertama, masyarakat yang lajim dipakai. Kemudian kategori sosial, golongan sosial, komunitas atau komuniti, kelompok dan perkumpulan. Nah ini berbagai wujud kolektif manusia. Jadi jenis-jenisnya dalam sebuah masyarakat. Jenis masyarakat. Maka dari itu kita lihat misalnya di sini dari definisi masyarakat. Masyarakat berasal dari kata akarnya itu adalah bahasa Arab. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia itu, kata serapan itu dari bahasa Arab. Salah satunya adalah masyarakat. Masyarakat ini bahasa asal katanya syaroka. Yang berarti ikut serta atau berperan serta. Partisipasi. Jadi yang namanya masyarakat itu dia harus ikut berpartisipasi dalam kehidupan. Maka ketika dia tidak memiliki partisipasi dalam kehidupan tersebut, maka dia bukan masyarakat yang baik. Karena tidak ikut berkontribusi di masyarakat. Maka dari itu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi masyarakat yang lain. Kemudian dalam bahasa Inggris, society berasal dari kata latin, socius, yang berarti kawan. Ini kawan, karena dia hidup di tempat tinggal yang sama, berinteraksi secara intens, sehingga disebutnya kawan. Maka dari itu kalau misalnya society sebagai mahasiswa, itu juga disebutnya sebagai masyarakat, masyarakat kampus. Kemudian masyarakat di sini definisinya dari dua asal kata ini, sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Sehingga menumbulkan orma, adat, segala macam. Suatu kesatuan masyarakat dapat memiliki perasaan yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi. Selanjutnya. Ciri-ciri masyarakat apa saja? Yang pertama adalah interaksi antar warga. Jadi adanya interaksi antar warga. Itu sebagai masyarakat. Lalu bagaimana kalau di perumahan, Pak? Mereka gak pernah ada interaksi. Ada ciri yang lain. Gak ada interaksi, mereka kadang-kadang gak kenal. Sebelahnya berdahal teroris, misalnya. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi warga itu harus kenal siapa sebelahnya. Kalau budaya di Jepang, kalau ada tetangga sebelah yang baru utuh, tetangga tersebut itu pasti yang baru pindah tersebut munjungin, kasih makanan atau apa. Sehingga di situ ada namanya interaksi. Kita sepertinya sedikit luntur yang akan hal tersebut. Adat istiadat, norma hukum, serta adat istiadat yang mengatur semua pola tingkah laku warganya. Di sini ada nama adat istiadat, norma, hukum, aturan yang mengatur pola tingkah laku warga di situ. Maka itu apa? Ini artinya apa, Coba? Jadi tidak ada sebetulnya manusia yang bebas. Ada juga manusia yang bebas dengan batasan-batasan tertentu. Karena tingkah laku kita itu semuanya dibatasi dimanapun kita berada. Tidak bisa kita sewenang-wenang melakukan sesuatu. Karena kita memiliki batasan kebebasan itu. Kemudian selanjutnya, kontinuitas dalam waktu. Jadi dia tinggal lama di situ. Berinteraksi dengan cukup lama dan kontinuitas ada keberlanjutan di situ. Jadi kalau misalnya ketemu satu-dua kali, itu bukan masyarakat. Misalnya ketemu di dalam bis. Itu kan sepuluh orang. Ada aturannya. Walaupun kadang ada interaksi, kadang enggak. Dan itu sementara. Bukan sebut masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, ada rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga. Jadi ada rasa eksisting di mana dia itu orang di situ memiliki rasa identitas. Identitas sebagai warga Ciawi misalnya. Identitas sebagai warga unida, mahasiswa unida. Nah itu berarti identitas. Maka dari itu, sebuah mahasiswa itu di universitas, akademik itu bisa disebut sebagai masyarakat. Disebutnya apa? Masyarakat kampus. Selanjutnya, crowd. Crowd ini seperti misalnya teman-teman ikut dalam sebuah konser. Ikut konser. Kenapa? Karena di situ dia sekurang orang banyak. Ada interaksi, ada pun tidak. Terbatas. Hanya beberapa orang mungkin. Tapi tidak memiliki ikatan yang kuat. Tidak memiliki rasa identitas yang kuat. Karena sementara di situ. Crowd kerumunan. Nah itu ya. Tapi misalnya nih ya. Dalam sebuah komunitas itu berbeda lagi. Nanti akan kita bahas selain perkumpulan. Kalau kerumunan, kerumunan aja gitu ya. Sekurang orang ada kali berintasi terbatas. Misalnya nih ya. Dalam sebuah stasiun misalnya. Tapi tidak memiliki ikatan. Itu disebutnya masih bagian dari masyarakat. Tapi tidak disebut sebagai masyarakat secara utuh dalam definisi yang tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya adalah komunitas dan komunitas. Nah komunitas di sini merupakan wujud masyarakat yang konkret. Nanti nyata ya. Konkret adanya. Yang selain memiliki ikatan berdasarkan suatu sistem adat, istiadat yang sifatnya kontinu dan berdasarkan rasa identitas bersama yang dimiliki semua kesatuan masyarakat juga terikat oleh suatu lokasi yang nyata dan kesadaran wilayah yang konkret. Ini ya. Ini sebuah komunitas. Definisinya ya secara konkret. Memiliki ikatan berdasarkan suatu sistem adat dan berdasarkan rasa identitas bersama yang dimiliki semua kesatuan masyarakat. Kemudian komunitas juga di sini suatu kehidupan, kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi secara kontinu sesuai dengan suatu sistem adat, istiadat. Dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Kemudian di sini juga komunitas terbentuk dengan sendirinya. Contohnya Banjar Desa tradisional di Bali. Sedangkan komunitas dibentuk oleh pemerintah atau perusahaan. Contohnya daerah transmigrasi. Dulu ada daerah transmigrasi zamannya Soeharto di mana orang-orang itu disebar di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan tanah untuk menggarah di situ sehingga terbentuk lama-kelamaan jadi sebuah masyarakat. Dulu waktu zaman Orde Baru. Ketika itu sebuah sembah datangan di mana masyarakat Indonesia ditawarkan untuk pindah di beberapa daerah terpencil untuk membangun sebuah daerah di situ. Nah maka dari itu menarik kalau kita kaji apakah misalnya tidak pernah bertemu secara tetap muka tapi secara virtual. Kemudian adanya interaksi terus-menerus. Kenal juga. Tapi tidak memiliki tempat yang sama. Dia ada di mana. Tapi ketemu di sebuah wadah yang sama itu di virtual. Apakah itu disebut masyarakat atau tidak. Tapi misalnya saling mengenal. Ada interaksi. Misalnya ada aturan di situ. Kemudian juga dalam sebuah komunitas tersebut diberi nama sehingga memiliki identitas yang kuat di situ. Apakah itu disebut masyarakat? Jadi definisi masyarakat sekarang mulai berubah. Bergeser. Karena definisi ini sudah lama. Sebelum internet lumung seperti sekarang. Bisa jadi. Definisi komunitas itu bergeser. Tidak hanya konkret secara ketemu tetap muka langsung tapi juga secara maya bisa juga itu disebutnya sebuah komunitas tanpa harus ketemu secara tetap muka. Kemudian komunitas juga biasa disebut kesatuan hidup setempat. Orang-orang tinggal bersama di suatu wilayah belum merupakan suatu kesatuan hidup. Ini definisi di awal. Tinggal bersama di suatu wilayah belum merupakan suatu kesatuan hidup. Kemudian juga kalau mereka tidak merasa terikat oleh perasaan bangga dan cinta kepada wilayah dan sedemikian, rupa sehingga orang merasa rindu untuk kembali kalau berada di wilayah lain. Ini sebuah komunitas masyarakat desa. Rasa kesatuan komunitas, komunitas kalau dikupas mengandung unsur-unsur kepribadian kelompok, artinya perasaan bahwa kelompok sendiri itu mempunyai ciri-ciri kebudayaan atau cara hidup yang berbeda dari kelompok lain. Sehingga perasaan bangga akan cita-cita dari kelompok sendiri itu sering menjadi perasaan negatif atau merendahkan atau paling sedikit mengandungkan ciri-ciri dalam kehidupan komunitas lain. Jadi komunitas ini memiliki rasa kesatuan, kemudian juga dihidup di suatu wilayah, kemudian juga mereka memiliki rasa bangga, ada kerinduan untuk pulang ke wilayahnya, sehingga disitulah yang disebut dengan komunitas. Jadi ada kerinduan untuk ketemu dengan sesama anggota dalam komunitas tersebut. Sifat dari komunitas yaitu wilayah, cinta wilayah, dan kepribadian kelompok merupakan dasar dan pangkal dari perasaan seperti patriotisme dan nasionalisme. Jadi komunitas itu bisa diartikan dengan luas, bisa diartikan dengan sempit. Kalau kita biasanya, komunitas itu kan kita lihatnya komunitas itu biasanya berbasiskan hobi, minat. Ternyata tidak seperti itu. Yang namanya komunitas itu bisa berarti sangat luas sebenarnya. Yaitu di mana dia itu di sebuah wilayah yang misalnya cukup luas, dia memiliki kecintaan terhadap tanah airnya tersebut, terhadap wilayahnya, kemudian terbentuk kepribadian kelompok di situ. Artinya kepribadian kelompok itu kepribadian di mana dalam sebuah kelompok tersebut memiliki ciri khas yang sama, memiliki pola yang sama. Contohnya di Sunda, orang Sunda memiliki sifat yang khas. Misalnya keramah-tamahannya, kesopan sakunannya, sebagainya. Orang Batak misalnya, berbeda dia memiliki ciri khas kelompoknya. Misalnya sifat perilaku yang volume suaranya lebih keras daripada orang Sunda, misalnya seperti marah. Kalau di orang Batak atau Medan itu, dia bicara marah-marah itu biasa. Dan itu kalau di Sunda, kalau ada marah-marah itu kesinggung. Dan mereka berbicara di depan, bukan di belakang. Ini ciri khasnya itu. Itu sebuah ciri khas kepribadian kelompok. Kemudian misalnya, selanjutnya bentuk komunitas ada banyak. Komunitas besar, seperti kota, negara, bagian negara, komunitas kecil, yang tadi Bapak sebutkan, band, desa, rukun tetangga, dan sebagainya. Komunitas kecil selain mempunyai ciri komunitas umum, juga mempunyai sifat tambahan. Komunitas kecil adalah kelompok di mana warganya, di sini, warganya masih bisa saling mengenal, bergaul, dan frekuensi kurang atau besar. Antara bagian dan kelompok-kelompok, khusus tidak ada aneka warna yang besar. Komunitas kecil adalah kelompok di mana manusia dapat menghayati sebagian besar dari lapangan kehidupan secara bulat. Nah, ini perbedaan di kelompok kecil. Kelompok kecil di mana warganya masih saling mengenal, bergaul dan frekuensi yang kurang atau besar. Misalnya, kalian punya suatu komunitas. Komunitas hujan-Ngariung, misalnya Bogor-Ngariung. Ada juga di Bogor, itu sebutnya Komunitas Bogor-Ngariung, yang juga dipimpin oleh alumni kita. Kemudian, antara bagian kelompok-kelompok khusus, tidak ada aneka warna yang besar. Komunitas kecil adalah kelompok di mana manusia dapat menghayati sebagian besar dari lapangan kehidupan secara bulat. Jadi, itu salah satu definisi kelompok kecil. Nah, di sini juga ada yang namanya itu solidaritas. Solidaritas dalam rang masyarakat kecil terbentuk karena beberapa prinsip. Jadi, ada prinsip di mana masyarakat kecil itu terbentuk solidaritas. Jadi, karena hidup yang sama, sering, berinteraksi secara terus-menerus. Nah, di sini ada namanya solidaritas. Karena dia hidup bersama, makan bareng, misalnya. Di situ, dalam sebuah kelompok, kemudian sering bertemu, melakukan hal-hal yang bersama-sama, menurutkan permasalahan bersama-sama, gotong-royong, sehingga di situ menimbulkan sebuah solidaritas. Sama misalnya kalian sebagai jurusan administrasi publik, ataupun komunikasi, ataupun secara luas, secara fisik, kalian pasti memiliki solidaritas. Kalau itu terbangun, adanya interaksi terus-menerus, kemudian adanya saling gotong-royong, dan juga adanya saling berkomunikasi dengan baik. Maka ada empat di sini. Kuncinya, prinsip timbal balik, gotong-royong, tolong menolong, gotong-royong dalam kerja bakti, dan musyawarah. Ini penting, sehingga bisa menimbulkan sebuah solidaritas. Kemudian kategori sosial yang tadi, kategori sosial, ciri-ciri kelompok yang kolektif. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terjadi karena adanya suatu ciri atau suatu komplek ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan pada warga atau anggotanya. Contoh, warga yang berumur di atas 18 tahun. Jadi, kategori sosial itu kelompok masyarakat yang luas dengan memberikan pemisahan pencirian tertentu. Misalnya dari segi umur, dari segi menyesiklamin, dari segi ekonomi, pendapatan, atau dari segi yang lainnya. Ini kategori sosial. Golongan sosial. Golongan sosial itu kesatuan manusia yang memiliki ciri tertentu yang bahkan sering dikenakan oleh pihak luar kepada mereka. Kesatuan manusia ini memiliki ikatan identitas sosial karena kesadaran identitas ini tumbuh sebagai respon terhadap penilaian pihak luar. Atau karena golongan itu memang terikat oleh suatu sistem nilai, norma, atau ada istiadat. Contoh, golongan pemuda. Contoh, golongan pemuda, golongan tua. Atau misalnya, karena sudah disebutkan, misalnya, contoh, negeri tirani, misalnya, di Cina. Eh, negeri tirani, eh, negeri jiran, di Malaysia. Misalnya, negeri Paman Syam, di mana itu di Amerika, misalnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada namanya kelompok dan perkumpulan. Kelompok dan perkumpulan memenuhi syarat sebagai suatu masyarakat karena memiliki sistem interaksi antaranggota, adat istiadat, sistem norma yang mengatur interaksi. Adanya kesinambungan dan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota. Nah, contohnya, di sini kita yang organisasi di Hima AP, Hima POM, dan sebagainya. Karena itu tadi, syarat-syarat masyarakat itu ada. Jadi, masyarakat itu artiannya luas. Bisa sebagai sebuah komunitas, kemudian crowd, kemudian juga kelompok atau perkumpulan, dan sebagainya. Jadi, itu bagian dari masyarakat. Jadi, masyarakat itu artiannya luas. Namun, di samping memiliki ciri kelompok, juga memiliki ciri tambahan, yaitu adanya organisasi dan kepemimpinan. Jadi, adanya kelembagaan yang secara resmi sah di dalamnya. Bedanya kalau kelompok itu lebih bersifat tradisional, sedangkan perkumpulan sudah bersifat organisasi formal. Jadi, bedakan kelompok mana perkumpulan. Kalau perkumpulan dia terorganisir dengan baik, terstruktur dengan baik, terkelembagakan. Kalau kelompok, dia itu adalah tidak terlembagakan, tradisional, dan bisa bubar suatu saat. Misalnya, kelompok belajar. Kelompok tugas, dan segala macam. Itu juga bisa disebut masyarakat. Karena ada interaksi, tapi sementara. Ini juga disebutnya dengan masyarakat. Mungkin itu sedikit sebelum Bapak lanjut ke sesi kedua. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Dan nanti Bapak jawab di sesi kedua, di room yang berbeda. Bapak share dulu ya. Silakan ada yang mau bertanya. Sampai situ. Ada yang kurang dipahami mungkin. Nanti gabung lagi di sini ya. Bapak share di sini ya. Kalian ini dibatasi 40 menit. Chat ya, ntar ya. Nah, ini ya. Tolong dikopas ya, dimasukkan ke grup WhatsApp lagi. Nanti kita gabung ke room yang ini. Silakan, siapkan pertanyaannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti di sesi yang kedua ini ya. Di chat room ada, Bapak sebarin. Nanti disampaikan di WhatsApp ya. Silakan. Oke, kita tutup dulu ya. Tutup. Kita lanjut ke room selanjutnya. Selamat menikmati.